Pelatih Persib, Luis Mia memastikan suasana ruang ganti pemain setelah kompetisi berakhir baik-baik saja. Ungkapan tersebut membantahkan pernyataan Firman Utina soal kehilangan Persib yang karakter. Bahwa dirinya bakal mengevaluasi kinerja tim untuk mempersiapkan diri menghadapi musim depan merupakan hal yang harus dilakukannya. Dinamika yang terjadi di ruang ganti pemain merupakan hal yang biasa. Tapi saya pastikan, kondisi tim baik-baik saja dan kondusif, kata Mia. Mia mengakui berdasarkan hasil evaluasi yang sudah dilakukannya bersama tim pelatih, ia sudah mengantongi daftar pemain yang bakal dipertahankan dan bahkan calon pilar yang bakal didatangkan. Bukankah hal ini juga merupakan hal biasa di setiap akhir kompetisi? Mengevaluasi kinerja tim merupakan kewajiban pelatih dan hasilnya berupa rekomendasi harus dibicarakan dengan manajemen klub. Tegas pelatih asal Spanyol ini. Sejauh ini, sesuai dengan rekomendasi pelatih, kita sudah memperpanjang kontrak pemain yang dibutuhkan. Sedangkan untuk pemain baru, kita pun terus mengkomunikasikannya. Ini hal biasa dan tim juga dalam keadaan kondusif, kata Teddy. Berita lainnya Drama kepastian transfer antara PSIS Semarang dan Persib Bandung jelang jadwal Liga 1 bergulir. Kabarnya Maung Bandung tak nyerah rayu pemain Mahesa Jenar. Proses menuju kata sepakat PSIS Semarang dan Persib Bandung terjadi dari sang bos. Sayap kanan PSIS Semarang, Septian David Maulana diidamkan Persib Bandung. CEO PSIS Semarang, Yoyok Sukawi, kabarnya enggan melepas Septian David Maulana ke Persib Bandung. Padahal Persib Bandung sudah menawarkan iming-iming lebih untuk memikat Septian David Maulana. Dilansir dari akun Instagram Mas Perdi Persib pada Kamis, 20 April 2023, update transfer Septian David Maulana dapat diketahui. Dijelaskan bahwa Septian David Maulana memang sepakat secara lisan merapat ke Persib Bandung. Melihat kesepakatan lisan bisa saja berubah, Pak Yoyok tetap kekeh ingin Septian berada di PSIS Semarang. Sempat dilisan dengan gaji dan nilai kontrak ditawarkan oleh Persib Bandung untuk Septian David tetapi bisa saja berubah. Dengan peluangnya Persib Bandung ingin dapetin Septian David kini di musim depan begitu sulit. Bahkan, terlihat agen Septian David Maulana sudah bertemu dengan bos Persib Bandung yaitu Teddy Cahyono. Namun, negosiasi dengan PSIS Semarang terkait kepindahan Septian David Maulana berjalan alot. Agen salah satu Septian David juga merupakan agen Rezalbi. Tetapi kabarnya negosiasi berjalan alot pihaknya kemungkinan Septian bergabung dengan Maung Bandung. Tapi keputusan belum dibuat dan masih ada kemungkinan lain yang bakal terjadi. Septian David dibuat bingung oleh Pak YS, katanya. Menarik dinantikan perkembangan kepindahan Septian David Maulana ke Persib Bandung atau malah bertahan di PSIS Semarang. Hatur Nuhun Sur sudah menonton, jangan lupa likes, subscribe dan sampai jumpa di berita selanjutnya.